Halo co-friend, jika menemukan soal seperti ini, kita baca dulu ya pertanyaannya Tentukan volume kerucut berikut ini ya adik-adik ya, cara pengerjakannya bagaimana? Kita ketahui ya adik-adik cara mengerjakannya itu harus tahu dulu rumus untuk volumenya Kerucut ini bentuknya kita lihat ya, ujungnya lancip Kita tahu ya, tiap untuk volume yang ujungnya lancip itu selalu adalah 1 per 3 dulu ya Ini karena kerucut itu bisa dikatakan seperti limas juga ya, karena ujungnya lancip Jadi kita disini bisa tuliskan adalah 1 per 3 dikalikan apa adik-adik? Dikalikan dengan yaitu adalah luas alas, ini untuk volume ya, dikalikan tinggi Seperti ini ya rumus dasarnya adik-adik Di mana luas alas, kita tahu kerucut alasnya apa? Lingkaran Jadi luas alas ini akan sama dengan luas lingkaran ya Di mana rumusnya apa? P kali R kali R ya Seperti ini ya adik-adik ya Jadi untuk mendapatkan disini volumenya artinya apa? Sepertiga kalikan luas alas Yaitu adalah disini P kali R kali R kali tinggi Tingginya apa? Disini T ya Disini seperti ini Jadi adik-adik sekarang kita bisa langsung mencari volumenya ya dengan data yang kita punya Sebelumnya dulu kita harus tahu masing-masing itu apa T itu apa? T itu tinggi dari kerucutnya ya Sudah jelas ya garis yang tegak seperti itu ya itu tingginya Lalu R itu apa? R itu jari-jari Jari-jari adalah titik pusat ke salah satu ujung dari lingkaran ya Seperti itu, itu adalah jari-jari Titik pusat ke salah satu bagian dari keliling lingkaran ya Atau ujung dari lingkaran disambungkan dengan sebuah garis Sementara itu disini kita punya P juga P ini apa? P ini juga pasti ya adik-adik Kita tuliskan ya untuk P P ini sudah pasti nilainya adalah 22 per 7 Dan juga P yang lain sudah pasti juga nilainya adalah 3,14 Lalu Kak bagaimana? Karena ada dua seperti ini Yang digunakan adalah cukup salah satu ya Tergantung pada datanya ya R dan T-nya Ketika R dan T-nya kelipatan 7 gunakan P yang 22 per 7 Tapi jika tidak gunakan yang 3,14 Seperti itu ya adik-adik ya Maka sekarang kita bisa langsung kerjakan soal kali ini Kita akan tuliskan dulu datanya ya Seperti ini diketahuinya Disini ya kita tuliskan dulu adik-adik Informasi yang kita ketahui ya Diketahuinya apa? Tadi kita punya adalah disini ya Yaitu adalah nilai dari tingginya 20 cm ya Lalu jari-jarinya juga punya ya Berapa? Adalah 15 cm ya Yang ditanya apa disini? Yang ditanya kita bisa tahu ya Ditanya itu volumenya ya disini Maka sekarang untuk disini ya Untuk jawabannya Akan jadi apa? Volume itu tinggal dimasukkan rombosnya ya 1 per 3 kalikan apa? P P-nya berapa? Disini adalah Kita lihat apakah ada data yang disini Kelipatan 7? Tidak ada Jadi gunakan disini P yang 3,14 ya Kali berapa? 15 cm Kali berapa? 15 cm Kali berapa? 20 cm Sederhana kan bisa? Bisa ya bagi 3 Jadi 1 ini jadi 5 Sekarang kita mau hitung untuk volumenya adik-adik Jadi berapa? Ya 1 per 1 tidak perlu dituliskan ya 3,14 kali berapa? 15 cm Kali berapa? Ini tinggal dihitung ya 5 cm kali 20 cm 100 cm persegi Sekarang ini dihitung dengan disini ya Volumenya jadi 314 cm persegi Kali 15 cm Jadi berapa untuk volumenya adik-adik? Disini kita mau tuliskan ya Kita mau hitung dulu 314 kali 15 ya disini ya Kita hitung 5 kali 4 20 0 nya tulis 2 nya simpan 1 kali 5 5 tambah 2 7 3 kali 5 15 disini ya Seperti ini 1 kali 4 4 1 kali 1 1 1 kali 3 3 Tambahkan ya 0 7 tambah 4 11 Satunya tulis Satunya simpan 1 tambah 5 6 Tambah 1 7 1 tambah 3 4 Jadinya berapa volumenya? 4710 ya Satuannya jangan lupa cm persegi dengan cm cm pangkat 3 Seperti ini ya Makanya adalah volume kerucut kita adik-adik Untuk soal kali ini ya Sampai jumpa di soal berikutnya adik-adik Tetap semangat Berikutnya adik-adik-adik pergunakan